Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel RDS Education Saya akan bahas Mata kuliah Sistem Basis Data Untuk kuliah online Dengan materinya konsep dan rancangan Basis Data Terdistribusi Atau Sistem Basis Data Terdistribusi Basis Data Terdistribusi adalah Kumpulan data logik yang saling berhubungan Secara fisik Terdistribusi dalam jaringan komputer Yang tidak tergantung dari program aplikasi sekarang Maupun masa yang akan datang File merupakan kumpulan data Yang dirancang untuk suatu aplikasi Atau sekumpulan aplikasi yang dekat hubungannya Contoh basis data terdistribusi Misalnya sebuah bank Yang memiliki banyak cabang Bahkan di sebuah kota Bisa terdiri dari beberapa cabang Atau kantor Masing-masing lokasi memiliki Topologi jaringan lokal sendiri Dan semua jaringan lokal itu dihubungkan Satu sama lain Membentuk sebuah jaringan Nasional Sebuah sistem Basis Data Terdistribusi Hanya mungkin dibangun Dalam sebuah sistem Jaringan komputer Topologi jaringan Ada topologi bintang Topologi cincin Dan topologi hus Struktur basis data Terdistribusi Perbedaan utama Di antara berbagai topologi Di atas Serta pada Satu biaya Instalasinya Biaya dalam membangun hubungan Link antar simpul Jadi antara Satu titik Dengan titik Dalam Atau antara satu set Dengan set yang lain Saling terhubung Atau antara Satu Klien 1 Klien 2 Klien 3 Nah kedua adalah Biaya komunikasi Waktu dan biaya pengoperasi Sistem berupa Pengiriman data Dari satu simpul Kesimpulan Yang berikutnya adalah Kehandalannya Frekuensi atau tingkat Kegagalan komunikasi Yang terjadi Yang keempat Ketersediaan Tingkat kesiapan data Dapat diakses Sebagai antisipasi Kegagalan komunikasi Nah jenis transaksi Transaksi lokal Yaitu transaksi Yang mengakses data Pada suatu simpul Mesin atau server Yang sama dengan simpul Dari mana transaksi Tersebut dijalankan Sedangkan transaksi global Transaksi membutuhkan Pengaksesan data Di simpul Yang berbeda dengan simpul Di mana transaksi Tersebut dijalankan Atau transaksi Dari sebuah simpul Yang membutuhkan Pengaksesan data Ke sejumlah simpul lainnya Nah kalau transaksi lokal Ya seperti Apa sih gitu ya Contohnya Ya kalau misalnya Di kampus UBSI ini Ya seperti Akses perkuliahan Jaringan lokal Ya di mana Eh mahasiswa mengakses Ya Sebuah Link yang dari suatu simpul server Ya lokal Di mana mereka mengakses Ya perkuliahan Dan jaringannya Seperti intranet Ya atau pada saat ujian Ya UTS Ujian UAS Itu mengakses Secara lokal Ya di mana Link daripada server tersebut Ya sebagai Mesin Atau server utamanya Yang nanti memberikan akses Kepada Mahasiswa Pada saat Mengejakan sebuah kegiatan Transaksi global ini Transaksi yang membutuhkan Pengaksesan data simpul berbeda ya Misalnya seperti User ya User itu Mengakses Dari sebuah simpul Atau site ya Seperti mesin ATM ya Dia mengakses transaksi Untuk mengambil uang Atau mentransfer uang Ya dari sebuah Dari sebuah site simpul Yang dijalankan Dari sebuah mesin server utama Yang sifatnya global ya Luas ya Tidak terbatas ya Pasal Aset atau simpul itu Ya terakses dengan Mesin atau server utama Yang Yang jangkauannya memang Sangat luas sekali Nah Transaksi simpul yang membutuhkan Pengakses data Ke sejumlah simpul Ya ini berarti akses Aksesnya ini pun Ya bisa terakses dengan jauh Ya Dan juga Misalnya ada perusahaan Dengan cabang-cabang banyak Ya seperti Contohnya seperti bank juga ya Bank banyak Terdapat di mana-mana Misalnya bank A Ya maka Cabang itu bisa mengakses Ya atau Mengelakukan hubungan dengan Bank yang lain Melalui sebuah Transaksi secara global Ya banyak ya Untuk perusahaan-perusahaan besar Juga skala besar Yang mempunyai Cabang-cabang banyak Juga bisa mengakses Ataupun sekarang Kalau kita lihat adalah Transaksi yang Yang global ya Seperti Bursa saham Bursa epek itu juga Transaksinya adalah global Ya Jadi dari mana pun Ya Para user yang Memanfaatkan Ya Informasi tentang saham Tentang emas Tentang wata uang Itu terakses ya Secara luas Kita lanjut Ciri basis data Terdistribusi Data disimpan Di sejumlah tempat Prosesor pada tempat Yang berbeda Untuk dihubungkan Dengan jaringan komputer Sistem basis data Terdistribusi Bukan terdiri Dari sekumpulan file Yang berada Pada berbagai tempat Tetapi pada sebuah Basis data Di berbagai tempat Nah setiap tempat Secara mandiri Memproses permintaan User yang membutuhkan Akses data Ketempat tersebut Dan juga mampu Memproses data Terimpan di tempat lain Ya Nah ini Kalau saya ceritakan Ya Data tradisi Berarti data Yang bisa diakses Ya Dari mana saja Ya Bisa melakukan Proses pengaksesan Ya bisa mengirim data Ya bisa Selain mengirim data Bisa juga Menyimpan data Ya bisa mengakses Yang berupa P-P-P yang dibutuhkan Ya Nah file-file itu Biasanya Ya Sudah ada media tempatnya Ya Misalnya ya Seperti jaringan UBSI gitu ya Tidak ada jaringan Sistem terdistribusi Misalnya Website UBSI ini Bisa diakses oleh Masa suang Tersebar di mana-mana Contohnya Kampus UBSI Ini mungkin kampus yang Wilayahnya itu Ada wilayah satu Yang kita namakan Wilayah DKI Jakarta Jabotabek Wilayah dua Daerah Jawa Barat Wilayah tiga Jawa Tengah Nah itu Akses terdistribusinya Luas gitu ya Dan Setiap mahasiswa Bisa mengakses Dari manapun Tempatnya Dengan sistem Yang sudah disiapkan Ya Jadi istilahnya Selama jangkaan Akses itu tersebar Dan Ada tempat Ada media tempat Untuk mengakses Berarti Disebut dengan Jaringan terdistribusi Nah apalagi banyak Tadi yang saya jelaskannya Mengenai Apa Sistem perbankan Juga ya Menggunakan sistem Basis data Terdistribusi Nah Kita lanjutkan Keuntungan diberikan oleh Sistem basis data Terdistribusi Ya pengelolaan Secara transparan Data yang terdistribusi Mengacu pada Struktur organisasi Yang meningkatkan Berbagai otonom Lokal Meningkatkan Ketersediaan data Meningkatkan Keandalan Meningkatkan Formasi kerja Memudahkan Pengelolaan sistem Nah pengelolaan Secara transparan Data yang terdistribusi Berarti Data tersebut Memang Dapat Diakses Dibuka Dimana saja Ya tanpa Tertutup ya Ditutupi Atau Di Encrypt ya Ini data tersebut Pernah-pernah terbuka Kedua Pada Masjidah Struktur organisasi Berarti Tujuan organisasi Membuat Sebuah data Basis Menjadi Sebuah Kebijakannya Ya Meningkatkan Untuk berbagai Berbagi dan Otonomi lokal Ya Ini Daerah-daerah Ya Yang Sebaran yang luas Seperti Indonesia Ini sangat baik Untuk Data Buster Distribusi Ya Meningkatkan Kersediaan data Ya Kapanpun Dimanapun Dapat Mengakses Ya Data-data Yang memang Digunakan Ya Diperlukan Ya Nah Meningkatkan Kehandalannya Dengan Sistem Distribusi Ini Ya Kehandalan Ini Menjadi Suatu Hal Yang Penting Ya Karena Setiap Kita mengakses Data tersebut Ya Maka Data tersebut Memang Up to date Seperti Contoh Disialanikan Adalah Bank Kalau kita Mengambil Uang Ya Pada Saat Dari ATM Kita tarik Uang Terus Saldo Itu Akan Berpulang Dan Itu Selalu Up to date Tidak Akan Tidak Akan Terjadi Apa Ini Ya Data Tersebut Tidak Tidak Akan Terolah Atau Proses Tapi Otomatis Dia akan Terproses Sehingga Meningkatkan Kepercayaan User Kepada Bank Tersebut Ya Dan Si user Pun Menjadi Lebih Yakin Dan Percaya Bisa Mengakses Database Yang ada Dimana Saja Inilah Manfaatnya Data Distribusi Berikutnya Meningkatkan Formasi Kerja Formasi Kerja Ini Siapapun Yang mengakses Ini Tidak Terhalangi Pekerjaan Menjadi Cepat Menjadi Lebih Simpel Menjadi Lebih Apa Lebih Baik Di dalam Mengerjakan Data Data Yang memang Diperlukan Di dalam Database Terdistribusi Nah Mengemodahkan Pengembangan Sistem Setiap Waktu Sistem Akan Menganggung Perubahan Database Terdistribusi Ini Ini adalah Database Yang Bisa Ya Menyesuaikan Dengan Kondisi Keadaan Saat Ini Sampai Saat Kedepan Dan Lentukannya Kerugian Diberikan Sistem Basis Data Yaitu Kompleksitas Management Memang Database Tribusi Ini Kompleksitas Sangat Tinggi Karena Apa Akses Itu Bisa Diakses Dimana Usual Itu Semakin Banyak Dan Orang Mengakses Database Menjadi Menjadi Sebuah Handalan Apabila Menjadi Lebih Kompleks Dan Sistem Ini Memang Harus 24 Jam Terus Berjalan Nah Disinilah Manajemen Bagaimana Dia Mengolah Database Tradisi Ini Yang Kompleks Yang Banyak Ini Menjadi Lebih Baik Nah Kontrol Integritas Lebih Sulit Karena Masing-masing Orang Atau User Yang Mengakses Database Itu Masing-masing Punya Kepentingan Disinilah Kontrol Integritasnya Itu Harus Benar-benar Dipantau Dengan 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 Baik Sehingga Tidak Menimbulkan Kesulitan Atau Kesalahan Atau Juga Ada Hal-hal Yang Negatif Yang Masuk Ke Database Solusi Itu Benar-benar Dilakukan Proteksi Yang Tinggi Pengembangan Pasti Besar Karena Apa Karena Database Distribusi Ini Tersterang Karena Digunakan Di Dimana Saja Maka Fasilitas Pengembangannya Ini Benar-benar Butuh Biaya Ini Ini Tadi Keamanan Keamanan Sangat Rentan Terhadap Database Distribusi Ya Fuser Yang Mengakses Dengan Segala Fusan Mungkin Ada Niat-Niat Yang Kurang Baik Bagaimana Caranya Seseorang Fuser Itu Yang Ingin Merugikan Sebuah Institusi Melalui Basis Data Distribusi Ini Keamanan Benar-benar Diproteksi Sulitnya Standarisasi Ya Ini Sudah Menjadi Risiko Di Dalam Basis Data Distribusi Menambah Kebutuhan Penyimpanan Pasti Penyimpanan Menjadi Lebih Besar Lebih Sulit Dalam Mengatur Lingkungan Data Ini Semua Adalah Kerugian Desain Basis Data Distribusi Ada Beberapa Pendekatan Ada Dalam Basis Data Yaitu Replika Pragmentasi Replika Dan Pragmentasi Ya Nah Replika Ini Sistem Memelihara Sejumlah Salinan Duplika Tabel Data Setiap Salinan Tersimpan Dalam Simpul Yang Berbeda Yang Menghasilkan Replika Data Ya Pragmentasi Dalam Tabel Dipilih Disebar Dalam Sejumlah Fragmen Fragmen Seperti Partisi Jadi Database Itu Setelah Kita Akses Maka Dia Disimpan Dalam Partisi Partisi Ya Tiap Fragmen Disimpan Sejumlah Simpan Berbeda Fragmen Dapat Berbentuk Fragmentasi Horizontal Pemilihan Record Atau Fragmentasi Partika Pemilihan Atribut Yang Yang Ketiga Replikasi Replikasi Dan Pragmentasi Merupakan Kombinasi Replikasi Dan Pragmentasi Data Dibet Dipilih Sejumlah Fragmen Sistem Lalu Mengolah Sejumlah Salina Dari Masing Fragmen Dari Tadi Fragmen Tadi Sejumlah Simpul Ya Saya lanjutkan Replika Data Keuntungannya Ketersediaan Yang Tinggi Kedua Peningkatan Keparelan Increase Paralysm Ketiga Peningkatan Beban Pengubahan Data Atau Increase Overheat Update Update Fragmentasi Data Dapat Diterapkan Operasi Union Atau Gabungan Atau Natural Join Contoh Tabel Nasabah Bank Dengan Struktur Data Sebagai Berikut Nasabah Dengan Tabel Nasabah Terdiri Dari Atribut Nomor Nasabah Nama Nasabah Alamat Nasabah Kota Saldo Simpanan Saldo Pinjaman Nah Ini Contoh Tabel Nasabah Ini Ada Atribut Atau Fit Dari Nomor Nasabah Sampai Dengan Saldo Pinjaman Nah Pragmentasi Data Yaitu Pragmentasi Horizontal Yaitu Nasabah Satu Sama Dengan Kota Restik Pemilihan Kota Berdasarkan Medan Nasabah Nasabah Dua Yaitu Pemilihan Berdasarkan Kota Ini Kota Atau Atribut Adalah Padang Nasabah Nah Pragmentasi Data Horizontal Akan Diperoleh Dua Buah Fragment Yaitu Fragment Nasabah Satu Dan Fragment Nasabah Dua Kalau Digunakan Operasi Union Maka Nasabah Sama Dengan Nasabah Satu Union Nasabah Dua Artinya Nasabah Ini Nasabah Satu Gabung Dengan Nasabah Dua Union Atau Joy Nah Fragmentasi Vertikal Nasabah Satu Ada Simbol V Nomor Nasabah Nama Nasabah Alamat Kotak Nasabah Nasabah Dua Yaitu Tampilkan V Nomor Nasabah Saldo Simpanan Nasabah Tiga V Nomor Nasabah Saldo Pinjaman Replika Pragmentasi Upaya Untuk Replika Pragmentasi Data Dapat Dilukan Sekaligus Pada Sebuah Tabel Dengan Merreplisikan Pragmen Pragmen Yang Telah Terbentuk Misalnya Dalam Sistem Terdribusi Terdapat Lima Simpul S1 S2 S3 S5 Kita Dapat Memilih Tabel Nasabah Sesuai Dengan Kota Dimana Nasabah Mengajukan Permohonan Menjadi Nasabah Satu Dua Dan Tiga Kemudian Dengan Simpul Ketentu Pragmen Nasabah Satu Disimpan Disimpan S1 Dua Dan Tiga Lalu Pragmen Dua Disimpan Simpul Tiga Dan Empat Nasabah Tiga Disimpan S1 Dan S3 Nah Dalam Sistem Terpusat Keta Utama Untuk Mengetahui Kos Biaya Dari Sebuah Strategi Query Adalah Jumlah Atau Waktu Akses Gertis Faktor Faktor Yang Diperlukan Adalah Biaya Atau Waktu Untuk Transmisi Data Potensi Peningkatan Karena Adanya Sejumlah Simpul Yang Dapat Melaksanakan Query Secara Paralel Nah Jika Tabel Telah Direplikasi Atau Dipragmentasi Atau Sekaligus Direplikasi Dan Pragmentasi Maka Kita Dapat Memenuhi Query Tersebut Dengan Memenuhi Satu Simpul Tempat Sebuah Tabel Berada Kemudian Mengeksekusi Query Jika Tabel Tidak Direplikasi Atau Dipragmentasi Pemilihan Simpul Akan Didasarkan Pada Simpul Memberikan Ongkos Transmisi Datang Paling Rendah Nah Jika Tabel Dipragmentasi Dan Ditempatkan Di Simpul Yang Berbeda Maka Kita Harus Melakukan Operasi Join Atau Union Untuk Merekonstruksi Isi Seluruh Disamping Tergantung Pada Query Juga Tergantung Pada Jenis Pragmentasi Terhadap Tabel Yang Terlibat Dalam Query Ya Jika Pragmentasi Dilakukan Horizontal Maka Operasi Dapat Dilakukan Jika Pragmentasi Partikal Dan Query Menghendaki Penayangan Semua Atribut Maka Operasi Natural Yang Harus Digunakan Nah Tabel Mahasiswa Ekspresi Standar Dari Query V Kota Bandung Mahasiswa Jika Tabel Mahasiswa Dipragmentasi Secara Horizontal Di Dua Pragment Ya Sehingga Tabel Mahasiswa Senggah Melupakan Asuk Gabungan Keduanya Mahasiswa Satu Dan Mahasiswa Dua Maka Query Dapat Ditulis V Kota Sama Dengan Bandung Mahasiswa Satu Dan Mahasiswa Dua Nah Itu Tentang Pragmentasi Jadi Saya Rasa Penjelasannya Itu Memang Kita Harus Menggunakan Yang Namanya Join Untuk Menggabungkan Antara User Satu User Dua User Tiga Baik Selanjutkan Ya Ini Yang Di Apa Yang Dislet BSI Saya Jelaskan Juga Jenis Pragmentasinya Ini Lebih Lengkap Tiga Jenis Pragmentasi Yaitu Horizontal Vertikal Dan Campuran Terdiri Dari Tufel Ya Dari Pragment Global Yang Kemudian Dipecah Pecah Atau Discut Menjadi Beberapa Subset Tufel Ini Berarti Dari Record Dari Record Yang Dipecah Pecah Menjadi Beberapa Subset Fragmentasi Atribut Membagi Atribut Atribut Dari Pragment Global Tersedia Menjadi Beberapa Grup Fragmentasi Campuran Yaitu Membangun Fragmentasi Campuran Menggunakan Fragmentasi Horizontal Dan Fragmentasi Partikal Menggunakan Fragmentasi Partikal Pada Fragmentasi Horizontal Nah Contoh Fragmentasi Horizontal Terbagi Menjadi Tiga Fragment Yang Berbeda Berdasarkan Mata Kuliah Misalnya Relasi Mata Kuliah Sama Dengan Sistem Basis Data Maka V Mata Kuliah Sama Dengan Sistem Basis Data Ujian Nah Ini Contohnya Adalah Kita Ingin Menampilkan Mata Kuliah Sistem Basis Data Maka V Mata Kuliah Bersebagai Ininya Atribut Sistem Basis Data Untuk Tabel Itu Adalah Ujian Untuk Ujian Jadi Paham Ini Atribut Mata Kuliah Dengan Kondisian Sistem Basis Data Tabel Ini Adalah Tabel Atau File Ujian Yang Kedua Kalau Anda Lihat Relasi Mata Kuliah Perancangan Sistem Maka V Mata Kuliah Sama Perancangan Sistem Ujian Nah Ini Horizontal Yang Ketiga Relasi Mata Kuliah Visual Basic V Mata Kuliah Visual Basic Ujian Ini Yang Horizontal Oke Saya Lanjutkan Yang Berikutnya Adalah Contoh Fragmentasi Vertikal Fragment Di Atas Memenuhi Kondisi Jika Nama Mahasiswa Dan Mata Kuliah Adalah Hal-hal Yang Memenuhi Syarat Fragment Vertikal Berdasarkan Dekomposisinya Menambahkan Tufal ID Vertikal Ini Kalau Anda Lihat Dari Atribut Nama Mahasiswa Kode Mata Kuliah Mata Kuliah Nilai Akrib Dan Tufal ID Bagaimana Bentuk Dari Fragmentasi Vertikalnya Ini Contohnya Relasi Satu Menampilkan Tufal ID Atau Record Nama Mahasiswa Mata Kuliah Akhir Grade Tufal ID Maka Di sini V Tampilkan V Artinya V Menampilkan Nama Mahasiswa Mata Kuliah Akhir Grade Tufal ID Maka Di sini Nanti Yang Tampil Adalah Nama Mahasiswa Mata Kuliah Akhir Grade Dan Tufal ID Nah Ini Tufal ID Buat Apa Yaitu Menampilkan Berdasarkan Record Nah Kita Lihat Lagi Fragmentasi Vertikal Yang Kedua Misalnya Name Kode Matakulian Nilai Akhir Grade Dan Tufal ID Maka V Name Atribut Name Kode Matakulian Nilai Akhir Grade Tufal ID Ujian Ini Adalah File Atau Tabel Contoh Pragmentasi Campuran Terdapat Relasi Berdasarkan Matakulian Sama Berdasarkan Campuran Berarti Ada Pragmentasi Partikal Dan Pragmentasi Horizontal Relasi Satu A V Nama Mahasiswa Kuliah Nilai Akhir Grade Dengan Kondisinya Matakulian Sistem Basis Data Ujian Jadi Di tabel Ini Yang Tampil Dengan Atribut Nama Mahasiswa Matakulian Sampai Tufal ID Dengan Kondisinya Sistem Basis Data Maka Perintahnya V Nama Mahasiswa Matakulian Akhir Grade Tufal ID Yang Berikutnya Adalah V Nama Mahasiswa Kuliah Akhir Grade Tufal ID Matakulian Perancangan Sistem Atau Ujian Maka Disini Yang Tampil Adalah Tabel Dengan Nama Nama Mahasiswa Kul Matakulian Akhir Grade Untuk Matakulia Perancangan Sistem Nah Ujian Ini Berarti Adalah Tabel Atau Filenya Nah Fragmentasi Campuran Lanjutan Yaitu Relasi Satu C V Nama Matakulia Dengan Visual Basic Ujian Nah Ini Maka Tampilnya Adalah Untuk Visual Basic Nah Itu Saja Tentang Fragmentasi Ya Saya Rasa Tidak Terlalu Sulit Ya Saya Rasa Saya Cukupkan Sampai Di situ Aja Dulu Ya Perkuliahan Untuk Database Terdistribusi Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Anda Pertanya Di WA Grup Kelas Tidak Tidak